Hi, welcome back to my youtube channel Di video kali ini, aku akan mencontohkan gimana sih caranya untuk mengisi kartu kedatangan penumpang di Australia Nah, sepertinya kita ketahui, kalau masuk ke Australia itu wajib banget untuk mengisi kartu kedatangan ini Dan ini tersedia di banyak bahasa kok, bukan cuma bahasa Inggris aja Nah, contohnya ini yang aku ambil foto, ini yang versi bahasa Indonesia-nya Nah, ini yang aku contohin, ini dari yang depan dulu ya, karena ini dua sisi kartunya Dan saranku kalian untuk bawa pulpen sendiri ya, karena rada susah sih kalau pinjaman-pinjaman pulpen Oke, kita langsung aja ya, dari yang pertama nih, nama keluarga atau marga ini aku pakai contoh nama artis aja ya Disini aku mau pakai nama Nikita Willy, jadi nama keluarganya itu Willy Nah, yang kedua ini, dia agak aneh ya kalau ditranslate in Indonesia Di kartu bahasa Inggrisnya itu, yang kedua itu adalah given name, jadi nama pemberian Which is itu adalah Nikita Next, nomor paspor masukin aja Terus ada nomor penerbangan ini kalian cek di boarding pass kalian Nah, kalau misalnya transit ya, punya dua nomor penerbangan itu masukin aja yang terakhir Yang tujuannya ke Australia Nah, untuk alamat yang dituju ini, kalian kalau misalnya untuk nginep di hostel dulu gitu ya Kalian masukin alamat hostel atau kalau emang udah dapet tempat tinggal yang lama, masukin aja tempat tinggal itu alamatnya Next, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau kalian berencana 12 bulan mendatang itu masih untuk tinggal di Australia, jawab aja iya Kalau enggak, jawab aja enggak Selanjutnya ditanya, apakah anda mengidap TBC atau enggak Terus ditanya juga pernah ada catatan kriminal enggak Nah, next kita ke kolom selanjutnya di pinggirnya Jadi ini kalian harus jawab berdasarkan kenyataan ya Jangan dibuat-buat Soalnya pas yang banyak kena denda gitu kan, puluhan juta itu karena salah ngisi yang bagian ini Nah, ini aku kasih contoh berdasarkan yang aku isi hari ini ya Nah, jadi silahkan kalian baca dulu ya dengan teliti poin nomor 1 sampai 511 Nah, misalnya di poin nomor 1 itu aku enggak ada bawa 1 pun ya yang termasuk kategori itu, jadi aku isi enggak Nah, sedangkan di poin kedua itu aku emang bawa rokok, tapi cuma 24 batang totalnya, jadi aku juga isi tidak Nah, poin ketiga juga aku enggak ada belanja di duty free atau aku enggak ada juga belanja di luar negeri yang melebihi 900 dolar, jadi aku isi enggak Nah, di poin keempat dan lima itu juga enggak ada hubungan sama sekali dengan kedatanganku ini, jadi aku isi tidak Nah, yang paling penting itu sebenarnya di poin ke enam sampai terakhir Nah, jadi aku itu pernah bikin video yang mirip kayak gini ya Nah, cuma itu adalah waktu pertama kali aku ke Australia dan memang aku rencanain untuk enggak bawa makanan sama sekali Jadi maka dari itu waktu itu aku isinya tidak semuanya, dari nomor 1 sampai terakhir Cuma bedanya kali ini itu aku sengaja balik itu bawa banyak banget makanan dan ada juga yang mengandung daging-dagingan Coba kita lihat apa aja ya Nah, seperti yang aku bilang sebelumnya, kalaupun kalian enggak yakin itu kalian harus isi yes ya walaupun enggak yakin Karena kalau kena denda itu mahal banget Buat yang belum tahu, kalau biosecurity di Australia itu sangat ketat banget untuk perdagingan ya, terutama untuk hewan sapi Nah, di poin ke enam, kenapa sih aku isi yes? Karena aku enggak yakin ya, karena aku itu bawa sambal roa, dimana itu kan sambalnya pakai ikan asap Dan aku juga bawa teri kacang, itu juga ada terinya kan, teri ikan Sama aku juga bawa terasi udang, itu juga mengandung seafood Nah, sedangkan di poin nomor tujuh itu aku enggak yakin karena aku bawa juga teri kacang tadi, karena ada kacangnya kan Sama aku bawa yang kayak wedang jahe yang sasetan gitu loh, itu juga obat tradisional kan Oh, sama aku juga bawa daun teh, jadi aku agak enggak yakin Nah, untuk pertanyaan di nomor 8 itu sebenarnya alasan kenapa aku isi yes, itu karena sama kayak nomor 6 Untuk poin ke sembilan, kalau kalian enggak bawa sepatu yang penuh dengan tanah atau lumpur Sama baju yang enggak penuh dengan tanah atau lumpur dari luar negeri, itu isi aja enggak Sedangkan untuk poin ke sepuluh dan sebelas itu aku sama sekali enggak kesana, jadi aku isi tidak Jangan lupa di paling bawah itu kalian isi tanda tangan sama tanggal waktu kalian ngisi ini Oke, kita lanjut ke halaman belakangnya Oke, jadi kita isi dulu data pribadi yang di atas ya Kalau untuk yang baru pertama kali landing di Australia, tentunya kita belum punya nomor telepon Australia ya kalau belum beli Jadi, diisi aja nomor Indonesia dulu Atau kalau sudah beli duluan online gitu, langsung isi aja Nah, selanjutnya itu kalian bisa pilih salah satu yang mau isi email atau alamat Nah, selanjutnya aku isi Cina karena flightku sebelumnya dari Cina Yang lainnya sesuaikan aja data diri kalian Selanjutnya, pojok kanan atas Kalau kalian punya kontak darurat itu teman atau keluarga yang tinggal di Australia, itu lebih bagus Dan tapi kalau nggak punya, yang di Indonesia aja Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir Silahkan diisi sesuai dengan visa kamu Kalau aku dengan visa WHV, aku pilih yang B Dan aku isi 3 bulan karena menyesuaikan aja visa ku bakal berakhir 3 bulan lagi Dan tujuan utama WHV itu berlibu Nah, gimana? Gampang banget kan? Sekian dulu video kali ini Jangan lupa subscribe dan like video ini Sampai jumpa di video selanjutnya